sendiri meditasi itu hanya dia itu perjalanan hidupnya itu biar ditunjukkan suatu jalan yang benar perbuatan yang benar Hai duduk jaluk soke Hai kustihalak orang di doa nyor popo di jalui soke jalui doa nyor tekonti Iki singsek kadang-kadang ada suatu perbedaan atau salah kaprah perlu jendengah merusakkan banget nih mereka rata-rata akan seperti itu Mbak Bila terus ini banget bagaimana caranya untuk lebih istiqomah mengenal Allah dan raga pikiran tidak kemana-mana dan berpikir negatif ya mas bagaimana caranya untuk lebih istiqomah mengenal Allah agar itu raga dan pikiran itu tidak kemana-mana dan punya perpikiran negatif terus caranya bagaimana aku saat ngeru nengangsu kawaruh Kuih di paringi omongan karukadang tuokui yaikui yang ada orang turu kue melek yang ada orang melek kue turu turu nangi ngejo turu maksudnya apa kita hening kita kita mengingat kita iling marang gustialah iling iling dan iling di dalam kondisi itu kita posisi hening orang mongis kue begis pada sirup turu itulah yang dinamakan turu nangi ngejo turu kita merem tapi batin kita yang berbicara batin kita yang kita kelola untuk melakukan sesuatu terhadap gustialah bukan berarti kita serta merta meminta tetapi iling iling yang awak dewi itu enak yang nyipta ini enak yang nguripi iling jadi gak perlu manet takon yang dokun takon manet yang kono yang kono yang kono sejarah ini sopokwira ngerti aku rauh sah iling secara otomatis pikiran dan batin kita ini akan mengingat akan ada suatu perubahan perubahan akan ada suatu lambang akan ada muncul suatu gambaran gambaran nah setelah itu baru kita gambaran apa aku mau aku mau aku mau aku mau aku mau terus menerus terus hening menang mengharapkan lo gure nyeblok duit gak rai maksudnya jangan kemana mana aku mau ya takon si asipi pada manung sana ya bener oleh tetanya sepeda takon tetapi sehingguh pecik mana kita duit kustihara sehingguh ngerti keadaan ni awad dewi sehingguh paham tentang keinginan ni awad dewi kustihala kan duit gelar maha agung maha besar maha pengasih maha penyayang kene opo takon mana nang dukun berarti menyampingkan kebesaran kustihala keagungan kustihala omongan sesama manusia itu belum tentu 100% bener betul mula ni kita sering melakukan isanggap aja meditasi sejati ni 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 sukawara tanpa guru ngilmu tanpa guru singona hanya kadang tua kadang enam kb ragel sebuti kegurunya kegurunya oco kb podo tarapi belajar cuman hanya terbatasi dengan silsila kadang tualan kadang enam masih kadang enam kadang itu pengetahuannya kawar malah melebih sing tua tergantung cara kita itu melakukan pencarian itu tadi kuncinya tadi hening ya mbak hening posisinya harus hening kita biar bisa menyatu kita bisa belajar untuk menyatu dengan alam alam ini kekuatan energinya luar biasa loh kalau kita bisa belajar menyatu mau di tepi lautan boleh di tengah sawah boleh mau di terserah belajar ojong itu ragu-ragu ojong itu ini rosawet pas pas serah no urib mati ke opo jari ini itu benar dan ini rezeki sugi melarat opo jari ini itu keliru mbak apakah seseorang kalau sudah mencapai di titik keheningan itu akan mendapatkan sebuah ketunjuk iya karena apa semua energi yang ada di diri kita dan energi yang ada di alam kita kita satukan kita padukan suatu kekuatan untuk mencapai suatu kewujudan keinginan itu dengan sendirinya kuncinya yang terpenting hanya suatu keikhlasan harganya hanya pas ada sosok ada lebih bayar pas pas arti pasrah pasrah ada awak muka jadi pasrah ada yang ada 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 yang mana wis aku pasrah anakku yang disampaikan muka muka jadi anak masing bermanfaat kanggo ikini iku lu keliru dia diberi amanah oleh gusti Allah anak untuk bisa membimbing untuk bisa memberikan ilmu kok malah dipasrah no ditetip no lu becik di bayari ketimbang ngajari lalu letak amanah tadi dimana orang yang diamanah itu eh orang tidak amanah anak bingung obat bingung orang ngerti orang pinter supaya amanah anak di di malah ditetip diparkir tolong jogon kendaraanku iki jonganti beset jonganti tibo bicaranya sampein pokoknya kendaraanku jadi api tetap jadi kinclong supaya dikenggo ketok gereng umpamani seperti itu oke terus itu bagaimana cara membedakan ketika seseorang itu meditasi dan sudah mencapai ketetik keheningan pasti mendapatkan petunjuk bagaimana cara kita membedakan itu benar-benar petunjuk dan bukan ketika kita di puncak keheningan apakah ada perbedaan sebetulnya itu semua tergantung daripada suatu keikhlasan keyakinan kita keheningan kita apakah itu benar atau tidak petunjuk itu ya itu tadi tergantung ini merasa membayari pas itu sesu mungkin itu benar itu meditasi bukan berarti dia itu minta kekayaan sebetulnya apa tujuan dari meditasi itu sendiri meditasi itu hanya dia itu perjalanan hidupnya itu biar ditunjukkan suatu jalan yang benar perbuatan yang benar duduk jalan soke yang benar setelah orang di hidupnya apa-apa di jalan hidupnya hidupnya tergantung ini kadang-kadang ada suatu perbedaan atau salah kaprah perlu jadi dengan lurus akun babat ini mereka rota-rata seperti itu babat lah mungkanya aku di w ga ngomongso pinter orang ngomongso benar moga-moga apa yang ngomong ini salah lah ketimbang yang benar wuj mengamati memahami apa yang ngomong aku enggak kepingin di di ujo disan ngomongi orang kepingin aku kepingin ayo podo-podo mencari sejati ngorib sejati ngorib kepiye kuduni singkoy apa karena apa dalam proses pembuatan awak dewi sak durungi ona dasarnya seneng proses awalnya juga seneng lakanya apa bareng metu si jabang bayi di amanah rosa seneng mau berkurang dititip nokono dititip nokono mulanya nokone balsabat jawa ini ada unen unen buh ini bener apa salah orang tua anak ini jadi rojo anak orang tua jadi pembantu jadi buruk ini salah bener orang tua orang tua aku orang iya masalah kasunya tani kuih yang nilai orang liane aku orang ini teman yang tak dilengkui kayak ngonong kuih ngonong mas tapi anak senyerekal orang ngonong wong jeneng putu lho lalu tanggung jawab dan lalu letak daripada amanah tadi dia tidak mampu untuk mengembannya bagaimana tanggung jawabannya nanti yang memberi terhadap kepada yang memberi amanah iya tanggung jawab yang dikontak kayak amanah kok kontitip nokono kono kelola jengaken banget adanya nama atau aksara atau lisan berarti yang jelas ada deskripsi contohnya rokok deskripsinya tembakau kertas akhirnya dari sebuah rokok oke pertanyaannya Allah itu diskripsinya diskripsinya apa dan kenapa manusia yang diciptakan kok bisa mengukur yang menciptakannya itu Allah ini pertanyaan yang menarik sebetul tapi mugo-mugo jawabanku ini mau salah ini yang hanya menung bisa mengukur kekuatan kelebihan yang tidak hebat orang itu tapi menurut prediksi saya menurut penilaian saya itu adalah seudan dia bisa memuji mengukur itu apakah seru yang merugur merugur yang merugur 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 yang merugur yang cerita orang memang karena diprediksi wow bisa nyipta ini bisa nyipta alam bisa ini lalu itu punya kelebihan ini kelebihan itu memang iya tapi itu cuma diukur yang hati yang ini dodo kebesaran ini seperti ini kebesaran tidak 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 karena saya tidak sendiri itu orang ingin diagung ini orang ingin disanjung sanjung berlaku itu sesama berlaku itu sesama umat sesama manung saya ini panjang berlaku benar berlaku pernah ganggu seberapa pernah ganggu mengelarani tidak terlalu hati menyinggung perasaan umat itu saya duduk ini aku menyipta menung benar sampai ini tidak usah ombo tidak usah gede-gede sampai menyipta terserah itu orang mengatakan bahwa anakku ini titipan Gustialah lantaran cokok aku sampai anak sampai jadi maling yang salah terserah apa tonggo apa konco dia omong tua sebalik Gustialah pun juga gitu dia menciptakan mengembangkan manusia untuk hidup rukun damai sama-sama memiliki alam yang ada dilastarikan agar bertumbuh kembang untuk bisa menghidupi satu dengan yang lain kan gitu nah newes terciptanya seperti itu maka merasa bangga insyaallah mugo-mugo Gustialah ini bangga dengan apa yang dia ciptakan orang jepang sepeda motor bisa sampai ngawih gak bisa tak ngawih aku ini jenengnya gagal produk iya lho aku bisa dinikmati sek kabin lian aku bisa menikmati sek kabin sampai seneng saya aku juga ikut seneng aku dia kepingin seneng kan lho 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 misalnya mugo-mugo kaya lho gak perlu nyanyung nyanyung ini tapi perilaku perbuatan yang di kanan kiri ini lho yang ini urif itu gak izin itu jelok tangga kanan tangga kiri w lho seru aku ngeleng ini aku gurung sadar ini aku berhati ada tangga aku tak jarno kelaparan ada rondo tak jarno melarat aku lebih tak simpen tak pagri sama aku yang rapat supaya gak ketok liru podo-podo sak padani lian podo-podo kan sampai aku ingin seneng aku ingin seneng podo itu di sejati ini rosoh 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 sejati podo menang menang menangi dewe aku sering nulis indahnya hidup berbagi tak tak kalimat ini kalimat ini indahnya hidup berbagi terima di di